Ratusan alat peragak kampanye ditertibkan petugas Satpol PP Kabupaten Cianjur selasa siang. Penertiban dilakukan guna menjaga estetika serta kelestarian lingkungan mengingat banyaknya APK yang menempel di batang pohon. Dinilai melanggar sejumlah alat peragak kampanye yang terpampang di sepanjang zona merah ditertibkan petugas Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Cianjur selasa siang. Kali ini penertiban dilakukan petugas di beberapa titik, mulai dari Jalan Abdullah Binu, Jalan Insinyur Haji Juanda, hingga ke Jalan Raya Cianjur, Bandung. Seluruh APK para calon legislatif maupun atribut partai politik baik berukuran besar hingga kecil ini, tak luput dari penertiban yang dilakukan petugas. Selain menegakkan aturan, penertiban alat peragak kampanye ini dilakukan dalam rangka menjaga estetika kota, mengingat pemasangan APK yang terkesan kumuh dan tidak beraturan. Bahkan masih banyak APK yang menempel di batang pohon. Apalagi kalau di pohon, di pohon itu langsung oleh anggota diambil. Baik APK berupa partai ataupun apapun yang ada di pohon. Pemasangan alat peragak kampanye ini sudah diatur pihak Komisi Pemilihan Umum dan tertuang dalam PKPU, baik jumlah hingga lokasi pemasangan. Namun masih banyak alat peragak kampanye yang terpasang di tempat yang tidak seharusnya. Alat peragak kampanye di zona merah akan terus ditertibkan petugas hingga memasuki masa tenang. Heri Setiawan, Bandung TV